Ui, ui, ui! Udah siap kan? Makan enak lagi barang kita. Sekarang kita mau makan gurame berselimut kangkung. Dan udang bakar madu yang rasanya aduhai banget. Ini dia nih guys, gurame berselimut kangkung dengan siraman saus pedas yang endol abis. Pertama, masukkan ikan gurame ke dalam wadah yang berisi telur dan tepung. Lalu, bedakin ikan gurame dan daging ikannya ke wadah yang berisi terigu. Selanjutnya, masukkan gurame ke dalam wajan berisi minyak panas. Tunggu sampai warnanya berubah ke coklatan. Lalu, angkat ikan gurame dan lalu kita tiriskan. Lanjut, masak kangkungnya nih guys. Pertama, rebus kangkung sebentar sampai mateng. Lalu, angkat dan tiriskan. Lanjut, kita selimutkan gurame sama kangkungnya deh. Lalu, siram dengan saus siram pedas rahasia ala Saung Kito. Gurame berselimut kangkung siap berenang ke lambung ini nih guys. Di sini juga ada udang bakar madu yang rasanya manis-manis manjah di mulut. Masukkan udang yang sudah ditusuk ke dalam wadah bersih air perasan jeruk limau. Lalu, kita goreng udangnya di dalam wajan berisi minyak panas. Lalu, setelah itu proses pembakarannya nih guys. Oles udang ke dalam bumbu madu sampai seluruh permukaan udang dilumuri dengan merata. Lalu, letakkan udang di atas pembakaran. Bolak-balik udang biar matang dan sempurna. Aduh-duh-duh, aroma bakarannya bikin gagal diet nih. Setelah matang udangnya, kita plating deh. Ui-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih-uih. Wow, guys. Nah, guys. Gilang, are you ready? Yes. Suka? Dimana yes-nya? Yes. Wow, excited ya Gilang ini. Dan sekarang kita lagi ada di Saung Kito, guys. Ini adalah salah satu masakan Nusantara yang aromanya luar biasa banget, guys. Parah, aromanya enak banget. Parah. Ini adalah gurame berselimut kangkung. Nah, guramenya ini udah di-filead dulu, guys. Jadi dagingnya udah dipecah-pecah gitu, digoreng tepung. Dan disebor dan diselimuti oleh kangkung. Uh, I like, guys. Tuh, guys. Tunggu-tunggu-nya aku sih penasaran banget. Tunggu-tunggu rosanya itu gimana. Cobain dulu ya. Ini yang originalnya dulu, guys. Uh, kangkungnya, lihat. Mungkin ini kedinginan kali ya berselimut kangkung, guys. Uh, uh, uh. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Cobain dulu ya, guys. Oh, God. Oh, God. Guys! Wih! Ini ya, jujur, guys. Bumbunya itu luar biasa banget. Saos manis, saus asem gitu, guys. Tapi ini ke arah-arah ada terasa-terasa. Ada pelucing-pelucingnya gitu ya. Terus pedesnya tuh pas gitu buat aku. Iya, setelah terang ke pedesan ya. Setelah terang ke pedesan. Dan, guys, yang ininya nih, si gurame-nya bener-bener enak banget. Pertama, aku suka banget sama tekstur tepungnya. Ngelihat gurame-nya ada tuh kayak dagingnya udah empuk banget. Bener. Ternyata bener. Dan ini gurih banget tepungnya. Bismillahirrohim. Kita suirin ikan di atas nasi kayak begini. Hmm, langsung meluncur tanpa perlawanan, guys. Langsung campurin ikan, kangkung, dan nasinya. Ini nikmat banget sih. Langsung campurin ikan di atas nasi kayak begini.